Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Halo semua Bagaimana kalian semua? Bagus Kamu baik-baik? Oke, jadi Hari ini saya akan melakukan TOTD Jadi Siapa yang tahu tentang topik saya? Apa? Tidak, tidak ada orang Jadi Mungkin kalian tidak tahu Jadi ini tentang Neologisim Apa kalian tahu? Ada apa yang kalian tahu apa Neologisim? Tidak Tidak ada yang tahu? Oke, jadi Neologisim Neologisim adalah New word Jadi Neo Logo Al-Node Atau Neologisim Neologisim New word Neologisim adalah Bukan dua kata untuk menjadi satu kata yang berarti berbeda Jadi, saya akan beritahu Saya ingin makan Berulang setelah saya, saya ingin makan Kalian tahu apa Neologis Untuk membuat ini lebih cepat Saya ingin makan Siapa bilang sebelumnya? Saya ingin makan Jadi, saya ingin makan Jadi, Wana Wana adalah Neologis 1 dan 2 Wana Dan ada yang lain Jadi, yang ingin memberikan contoh Wana Atau Neologis 1 dan 2 Oke, Eru Saya ingin makan Saya ingin bermain futbol di dunia Oke Bagus Jadi, mungkin satu lagi Saya akan pilih Wana Apa? Wana 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 Jadi, mungkin yang terakhir Karena ini lebih cepat Jadi, saya akan pilih Haidar Saya ingin bermain Ya, ini dengan kebut Sisi Oke, baik Lain Oke, baik Saya akan pilih Oke, baik Jadi, selanjutnya Lain Saya akan mampu Saya akan mesin Saya akan mampu Jadi, Open Jadi biasanya orang-orang di USA atau Amerika menggunakan ini Karena mereka sudah selesai dengan kultur mereka Jadi mereka tidak mengatakan, saya ingin belajar Tapi mereka mengatakan, saya ingin belajar Jadi kalian bisa mengatakan ini dan mengatakan ini dalam hidup kalian Untuk membuat kalian lebih mudah saat berbicara Jadi Avan, berikan contoh untuk pergi ke Ghana Tunggu, tunggu Saya akan bermain di dunia Oke, jadi Eja Saya tidak akan mengubah hidup saya Oke, jadi sangat bagus Dan yang terakhir mungkin Aeem Saya akan kembali dengan cepat Oke, baik Oke, ini adalah Neologis terakhir Dan ini saya rasa agak berbeda Tidak, tidak sangat berbeda Jadi saya harus pergi Saya harus pergi Saya harus pergi Jadi, saya harus pergi Saya harus pergi Jadi, ya Saya harus pergi Ya, saya harus pergi Jadi, saya harus pergi Jadi, pronunciannya berbeda Ini, saya harus pergi Saya harus pergi Saya harus pergi Jadi, Neologis terakhir Ini adalah Saya harus pergi Jadi, Neologis terakhir untuk membuat Ini adalah Oke, saya harus pergi Oke, saya harus pergi Jadi, ini adalah Fadel Fadel, silahkan berikan contoh Gatuh Ya, ini adalah Tempel Oke, jadi Saya harus pergi Dari Oke, jadi Yang terakhir mungkin Umar Gatuh Gatuh Oke Ehm Tengok Tengok Ehm Tengok Gatuh Siapa tahu yang berbeda dari GOING TO dan GOT TO? Siapa tahu? Tiada siapa tahu, jadi saya akan jelaskan GOING TO adalah Kondisi di mana kamu GOING TO Ketika kamu ingin melakukannya Jadi kamu melakukannya Karena kamu ingin melakukannya Dan GOT TO adalah Jadi kamu harus melakukannya Jika GOING, saya akan melakukannya Tapi kalau GOT TO, kita harus melakukannya Jadi saya akan pergi ke neologisme yang seterusnya Neologisme yang seterusnya NEOLOGISM PORTMAN 2 Seperti yang anda lihat Sebenarnya, sparingnya adalah PORTMAN TEO Tapi, pronunciannya adalah PORTMAN TOO Jadi, neologisme ini Berbicara dengan 2 kata untuk menjadi 1 Dan biasanya PORTMAN TOO Itu sangat terkenal di kehidupan kita Jadi, langkah pertama adalah STAYCATION Repeat after saya STAYCATION Jadi STAYCATION adalah ini adalah kombinasi stay dan vacation ya, jadi kamu tau apa itu stay, kan? ya, ya apa itu stay? kamu berhenti di tempat itu saya pikir jadi apa itu vacation? vacation vacation vacation, kamu tau vacation? ya vacation seperti holiday ya, kalau kamu gak tau oke, jadi karena kamu gak tau bisa kamu berikan contoh staycation? staycation itu seperti contoh 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 staycation adalah kamu berlibur dalam bahasa berlibur sambil menginap contoh 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 ok, jadi contoh ternyata kita tahu bahwa portmanteau stay plus vacation adalah staycation jadi siapa tahu yang berbeda dari vacation dan staycation oke, so Umar staycation staycation adalah saat kita berbicara tapi kita berbicara di tempat itu tetapi jika vacation, ya cuma vacation oke, jadi kita pergi ke portmanteau e-mail ya, jadi, dengar aku dan repetit setelah aku e-mail ya, jadi, kata ini sangat common ya, kamu tahu, kan? e-mail ya, jadi, untuk informasi anda, e-mail berarti elektronik plus mail ya e-money jadi, e-money, ya, elektronik money ya, jadi, e, ya, biasanya, seperti sebelum, vocabulary, e, maksudnya elektronik oke, jadi, mungkin Sabil, kamu bisa berikan contoh e-mail e-mail ya, e-mail jadi, e-money, ternyata, kata ini jika saya menggunakan e-mail untuk berbicara dengan kawan saya oh oke 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 dengan ibu bapakmu bagus, e-mail elektronik plus e-mail jadi untuk perbedaan antara e-mail mungkin kalian sudah tahu jadi kita akan terus ke cosplay kalian tahu apa itu cosplay, kan? ya jadi cosplay adalah kostum plus roleplay ya, jadi jadi kalian tahu apa itu kostum? kostum, ya dan roleplay, kalian tahu apa itu roleplay? ya, jadi kalau kalian tidak tahu, roleplay adalah act dari kalian seperti berpikir menjadi seseorang jadi mungkin saya akan pilih Ariki ya, cosplay beri contoh 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 oke hari ini teman saya hanya cosplay menjadi Omnom ya oke, mungkin apa yang terjadi? apip apip aku suka teman saya aku suka men tiverai war 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 jadi jadi awak jadi nuklir ke musical? oh oke Hitler ya kita akan ikukan 3 jadi cosplay dan pertanyaan bonus jadi siapa tau apartmentu vlog 3 2 1 video dan vlog vlog adalah video dan blog jadi video adalah video yang kita lakukan blog adalah artikel yang kita beritahu tentang pengalaman kita atau kita sendiri jadi selanjutnya siapa tau apartmentu emoticon oke, tunggu 3 2 1 oke, ero ero oke jadi apa itu emoticon emotion dan icon oke, bagus oh iya aku lupa ya 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 oke, jadi yang terakhir jadi, siapa tau apartmentu vlog podcast 3 2 1 oke, tidak podcast ya jadi siapa tau siapa tau siapa tau yang ini itu aku akan memberi 2 untuk ini ya oh my god siapa tau siapa tau siapa tau mp3 mp3 tapi apple ya 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 bukan airport ini seperti pod dimana audio bukan musika audio ya dan bisa jika airpod kita harus berhubung tapi jika ini kamu ga tau ya ya tidak oke kamu sudah sudah ya ini untuk saya jadi podcast kalian tau ipod ya ipod dan podcast tapi broadcast broadcast di bahasa maksudnya penyiaran atau siarkan oke jadi ya sudah selesai sekarang kita akan melakukan icebreaking oke jadi terima kasih semua yang menggantikan di CO2D ini tentang neologis jadi saya juga maaf kalau saya ada mistake ya so Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh